Kecamatan Siak Kecil keluar sebagai juara satu dalam Lomba Cipta Menu yang digelar oleh Dinas Tahan Pangan Kabupaten Bengkalis. Giatan ini berpusat di Balai Kerapatan Wisma Srimah Kota ini dihadiri Bupati Bengkalis, Kas Marni. Guna meningkatkan kreativitas masyarakat dalam olahan pangan lokal, Dinas Ketahanan Pangan menggelar Lomba Cipta Menu. Seluruh kecamatan yang ada di Bengkalis turut berpartisipasi dalam perlombaan ini. Menu para peserta yang dilombakan dinilai dari penggunaan bahan pangan lokal dan kreativitas dalam mengolah dan menyajikan makanan. Dari 11 kecamatan yang berpartisipasi, kecamatan Siak Kecil meraih juara satu. Sementara itu juara dua diraih oleh kecamatan Bengkalis dan juara tiga diraih oleh kecamatan Mandau. Bupati Bengkalis, Kas Marni memberikan apresiasi dan selamat untuk para pemenang. Kegiatan ini juga dapat menjadi wadah dalam mengembangkan kreativitas mengolah pangan lokal. Pesan dan harapan kami kepada seluruh pemenang, kami berharap bisa mensosialisasikan dan konsumisasikan serta memberi pelajaran kepada masyarakat bahwasannya inilah bentuk-bentuk yang bisa disajikan terutama untuk wadah yang bisa dikonsumsi oleh wadah ini untuk memberikan sebuah bentuk penyajian yang memang kalau dari awalnya ubi disajikan dalam bentuk ubi, tak akan ada yang makan. Ketika ubi ini diolah menjadi sebuah makanan yang berbagai bentuk, unik, insya Allah bisa anak-anak lebih suka. Jadi itu sebenarnya itu juga dari kegiatan ini. Salah satu anggota tim kecamatan siak kecil Rini Utami mengaku senang dengan diselenggarakannya kegiatan ini karena mampu mewadahi kreativitas masyarakat. Terima kasih sekali dengan pihak PKK kecamatan yang telah membina dan mampu mewadahi kambing hingga sampai ke tingkat bagi wadah ini. Bupati Bengkalis Kasemarni berharap karya olahan pangan lokal pada Lomba Cipta Menu ini dapat disebar ke masyarakat luas sehingga menjadi menu pilihan keluarga. Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Asrianda, Ceria TV melaporkan.